Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali pemirsa Saya Yukles Nari hadir menyampa Anda tentunya di Injambi Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten Memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi Sesuai dengan tema kita hari ini pemirsa adalah Persaingan antara sekolah swasta dan negeri di Provinsi Jambi Tentunya sudah ada dan hadir di sebelah saya narasumber-narasumber yang luar biasa Yang membidani hal tersebut sesuai dengan tema kita Baik saya Sapa terlebih dahulu ada Bapak Budiako Eskom Selaku anggota Komisi 4 DPD Provinsi Jambi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya Pak ya Baik saya Sapa juga ada Profesor Dr. Haji Muftar Latif MA Selaku pengamat pendidikan Provinsi Jambi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Kabarnya bagaimana hari ini Prof? Barakallah Sehat Sehat Alhamdulillah ya Baik nah ini kan kita berbincang-bincang untuk Bapak Budiako dan Prof Ini kan kurang lebih satu jam ke depan nih Sesuai dengan tema kita adalah Persaingan antara sekolah swasta dan juga sekolah negeri di Provinsi Jambi Saya izin Pak ke Prof dulu nih yang pertama kali nih Prof saya ingin menanyakan bahwa Ini kan sebentar lagi mendekati penerimaan peserta didik baru Menurut Profesor nih sebagai pengamat pendidikan Minat masyarakat untuk memasukkan anaknya ini lebih dominan mana? Ke sekolah swasta atau salah negeri Prof? Kalau dari hasil riset yang kita pernah lakukan Itu minat orang tua di Jambi Itu lebih cenderung pada sekolah negeri Dengan asumsi bahwa negeri itu low cost Itu pertimbangan pertama Biaya ringan, biaya murah Di samping juga banyak fasilitas Yang disiapkan oleh pemerintah dan para pihak Itu asumsinya begitu Hampir mendekati sekitar 80% Minat masyarakat itu ke sekolah negeri Ketimbang ke swasta Nah 20% itulah yang memang Cenderung pada sekolah-sekolah swasta di Provinsi Jambi Ya gitu Pak Baik jadi memang Masyarakat kita Provinsi Jambi ini cenderung Bahkan hingga 80% adalah Memilih sekolah negeri Begitu Pak ya Baik dari Bapak Budiako menanggapi hal ini seperti apa Pak? Memang seperti yang kita alami hari ini Apalagi saya Dua periode di DPRD Provinsi Saya ada kurang lebih 5 tahun di Komisi Jambi Jadi saya paham masalah pendidikan dan kebutuhan SMA di Kota Jambi Yang mana hampir 12.000 Ketamatan SMA Sementara daya tampung Sekitar 6.000 Itu pun sudah ada beberapa sekolah RKB yang kami bangun Tahun 2023 kemarin Kenapa masyarakat Kota Jambi Antusias memasukkan anak-anaknya ke sekolah negeri Seperti disampaikan oleh Pak Profesor tadi Sekolah itu low cost tadi Dan sebenarnya saya selalu konsisten Mengkritik Teman-teman Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Saya mengkritik bukan bahwa saya tidak suka Karena saya cinta dengan masyarakat Kota Jambi Saya cinta masyarakat Kota Jambi Saya cinta pendidikan Tujuan saya mengkritik mereka Supaya mereka semangat Meningkatkan mutu pendidikan Meningkatkan mutu SDM Provinsi Jambi Alasannya apa? Kita lihat Ranking 1 Diduduki oleh sekolah swasta Dua juga swasta Tiga juga swasta Pak Prof Jadi ini kondisi cukup memperhatinkan Kalau sebelum-sebelumnya Ada sekolah punggulan kita Jadi sekolah kebanggaan Masyarakat Provinsi Jambi Yaitu SMA Titian Teras Belakangan mohon maaf Kita melihat Bawasannya Kita tidak tahu kenapa Tidak masuk di posisi Satu, dua, dan tiga Nah inilah tolak ukuran saya Makanya saya selalu mengkritik Kepada teman-teman Nah sampai saya ambil contoh nih Anak saya sendiri Tidak mau saya dimasukkan sekolah SDM Nah Bukan saya apa Saya ini intinya tetap Berharap kita Meningkatkan SDM Meningkatkan mutu pendidikan Provinsi Jambi Jangan kalah sama Provinsi Jambi Jadi kebutuhan masyarakat Kota Jambi Apa alasan mereka Mesekolahkan anak-anaknya Selalu benar Karena low cost tadi Dan itu ada hubungan Yang selalu saya sampaikan Di setiap kesempatan Karena tingkat kemiskinan di Kota Jambi Di angka 8% Dari 700 ribu penduduk Kota Jambi Itu cukup tinggi Ada di angka 57 ribu Nah siapa 57 ribu ini Ya inilah mereka-mereka yang setiap tahun Yang mau sekolahkan anaknya ke negeri Mereka pikir Kalau negeri Minimal setiap bulan Tidak ada SPP SPP di swastanya sekitar 2,5 sampai 300 Bahkan sampai 600 Nah kalau mereka Tadi Mohon maaf Tingkat penghasilan Keluarga atau Kepala Rumah Tengga di angka UMP Kota Jambi 2,7 Cukup berat Kalau harus membayangkan sekolah 500 ribu Per bulan Per bulan Jadi makanya Berharap Pemerintah Provinsi Jambi Segera Mencari solusi Membangun RKB-RKB di setiap kecamatan Sehingga Ini tadi Saya Kalau saya Jangan sampai ada anak-anak putus sekolah Karena tadi Mereka orang tuanya Tidak mampu Mereka mau sekolah swasta Ini masalah ekonomi Nah Peranan pemerintah hadir Dalam hal ini Memberikan Biasiswa Baik melalui dana BOS Ini yang dicari solusi Intinya Bisa terlaksana Manakala Dari dignas Benar-benar turun Mencari tahu Angka 8% Pemilik Kota Jambi Yang mohon maaf tadi Masuk kategori Miskin Itu ada hubungannya Itu ada dampaknya Pendidikan Kesehatan Kesejahteraan Baik luar biasa Jadi memang Menurut Profesor tadi Bahwa kecenderungan Provinsi Jambi Ini orang tuanya adalah Memilih sekolah negeri Dan Terus disampaikan juga oleh Bapak Budiako Benar Pak ya Karena dominan Masyarakat kita Angka kemiskinannya Masih 8% Dan menjadi salah satu Jawaban berarti Prof ya Karena kebanyakan memilih sekolah Dari pengamal pendidikan Prof Seperti apa kualitas pendidikan di Provinsi Jambi Mutu Sudah pandang Profesor Kita untuk lebih gampang melihat Kualitas Mutu Tentu Berdasarkan ranking yang sudah Standar ya Seperti misalnya IPM Indeks pembangunan manusia Kita jamikan masih di posisi nomor 8 Dari 10 Provinsi di Sumatera Nanti kita masih di bawah Penggulung Jadi ranking dari belakang Nah itu kan gambaran Mutu dan kualitas Pendidikan kita Nah ternyata Pemicu-pemicu yang lebih Geminat Selain angka partisipasi Yang harusnya masyarakat Menyumbangkan dirinya Untuk arahnya bersekolah Tidak mungkin kena tinggi angka kemiskinan Sehingga mereka mengambil jalan lintas Ya sekolah juga kan cari uang Ya tau? Nah dengan tanah sekolah Di tingkat apapun Mereka sambil bekerja dapat uang Nah kan kemudian mereka kalau sekolah Panjang Dan biaya tinggi Lama lagi gitu Nah itu jadi pemikiran juga Sehingga cukup tinggi Angka yang tidak berpartisipasi Bukan tinggi berpartisipasi Cukup tinggi yang tidak berpartisipasi Nah itu mempengaruhi IPM Belum lagi segi seperas Yang dibilang infrastruktur tadi Kita punya Nah asal perintian kita juga SNP kita Standar nasional pendidikan Ya untuk sekolah-sekolah kita Itu 95% negeri Tidak memenuhi standar nasional pendidikan Cuma 5% 5% ya Prof Bayangkan itu Nah padahal Minat ke negeri luar biasa Luar biasa banyak Karena kita lebih kepada Politik pendidikan Semua dalam konsep Tataran pendidikan itu Ada 4 level Pertama adalah politik pendidikan Jadi yang ini yang terdepan Sehingga ketika memberi bantuan Memberikan tunjangan Dorongan itu sebuah sekolah Itu kadang politiknya di depan dulu Apa nilai tambah Kalau ini dibantu Apa nilai tambah Kalau ini diperbaiki Jadi kalau ada Ada edit value nilai tambah Tunggu dulu Waiting list Untuk sekian lama ke depan Padahal ini kan bisa Disegera dipenuhi Ditingkatkan Kalau udah jelas Bahwa datanya ada Bahwa standar nasionalnya Belum terpenuh Yang 8 standar itu Tapi kan yang ke depan Politik pendidikan Barulah kualitas itu Level ketiga Level keduanya secara Teoretik Level ketiganya Barulah kualitas Nah level keempat lagi Baru bicara Mengapa pendidikan Harus berkualitas Wah itu udah di belakang Jadi kualitas di level ketiga Yang di depan itu apa Politik pendidikannya Nah perspektif inilah Perspektif inilah Yang membuat Pendidikan itu kadang-kadang Jalan di tempat Stagnan Tidak bisa mengejar Lompatan-lompatan Perbaikan Dari tahun ke tahun Dari proli ke proli Kita udah Berapa proli Hampir 5-6 priori Masih bertengger Di posisi Ini ada apa Apakah pendidikan ini Tidak pernah mendapat Tempat prioritas Di depan Kok stagnan Kayak Pak Budi tadi Makin tingginya Sekarang Angka kemiskinan Itu juga Berkorelasi Rendahnya butuh Pendidikan Jelas Baik luar biasa sekali Mungkin dari Pak Budi Ingin menambahkan Pak Seperti apa Menurut pandang Bapak Kualitas pendidikan Di provinsi Jampi Secara umum Kita lihat Sebenarnya cukup miris Memprihatinkan Kenapa yang notabene Idealnya Butuh Kualitas Itu Tidak menjadi Kendala Karena Kalau dibandingkan Swasta Mereka ini kan Mohamab Mereka mau Meningkatkan SDM Mungkin tidak terlepas Dari biaya-biaya Tapi pemerintahan Biaya itu tidak terbatas Nah Ini yang Open up Sangat saya sayangkan SDM Guru tenaga pendidik Tenaga honor Banyak Kita harus jujur Mengakui Tidak mungkin mereka Guru tenaga honor Yang notabene Per jam 27 ribu Ada bahkan 12 ribu Gimana mereka mau mengajar Mereka mau konsum mengajar Nah inilah yang Menjadi kendala Sehingga Seperti yang saya sampaikan Dimana posisi SF Matitian Teras Yang tadinya sebelum Dipegang oleh Dignas Masih dipegang Yayasan Itu nampak sekali Perbedaan Pada saat dipegang Yayasan Abdul Rahman Sayuti Itu Terkenal di Indonesia Kenapa Begitu diambil oleh Dinas Pendidikan Hari Hilang Ini kan ada masalah Manajemen Berganti manajemen Berganti SDM Nah Ini masalah Jadi Intinya Kita berharap Dari Dinas Pendidikan Provinsi Mulailah Mulailah Kita membenahi Terutama Masalah guru Tenaga Pendidikan Tidak mungkin Mereka Ya mohon Up Saya pernah menemukan Seorang guru Dia hanya memberikan Mata pelajaran Dia ngejek Kosong kelasnya Saya tanya sama murid Kemana Pak gurunya ngejek Jadi tambahan ya Saya kaget Bagaimana ini Kondisi pendidikan Kita selalu Menerehatin Kalau seperti ini Jadi Pak Prof Ini gak boleh terjadi Sebenernya Ini pemerintah kok Ini serius loh Pak Prof Saya bilang ya Seorang guru Saya menemukan langsung kok Pada saat jam mengajar Dia hanya meninggalkan buku Surut Salah satu murid Menyampaikan materi Dia pergi ngejek Karena mungkin Penghasilan di luar Lebih besar mungkin Pak ya Itu Saya tanya Berapa gaji per jam Mengajar 27.500 Satu hari bisa berapa dapat Enggak tentu Pak Dia bilang Ya mohon ma'wah Susah kita Intinya mutu Tenaga pendidik tadi Itu harus menjadi prioritas Tidak mungkin Kita bisa mendapatkan mutu Sementara gurunya Tidak kita perhatikan Nasib guru itu penting Itu dulu kuncinya Kita disarana-prasarana SDM Intinya Sarana gak masalah Gedung Kita mau bangun Gedung 10 tingkat Itu mampu APBD kita mampu kok Nah sementara swasta Mereka kan mau investasikan Itu kan Untung rugi Kalau pemerintah kan gak boleh Tingkatkan mutu pelayanan Dana dari APBD SDM Idealnya SDM juga begitu Kenapa kita bisa kalah Sama swasta Selalu saya bilang Kalau ukuran 123 Survei Dari Beberapa lembaga survei Dimana posisi SMA 7.000 teras Coba kita tanya Terima kasih Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi Dan masih sesuai dengan tema kita kali ini Adalah persaingan Antara sekolah negeri Dan sekolah swasta Di provinsi Jambi Baik saya ke profesor Baik dari sudut pandang profesor Ada berapa banyak sekolah Profesor Baik dari sekolah swasta Ataupun sekolah negeri Yang menjadi sekolah favorit orang tua Baik Di Indonesia itu memang Cukup beragam nama sekolah Ada sekolah yang dianggap kumul Ada juga populer Dan favorit Ada juga sekolah yang terdepan Karena sangat dipinati Nah ini semua nama-nama yang diberikan Sebenarnya dari masyarakat sendiri Kalau dari pemerintah Tidak memberikan Justifikasi nama-nama itu Nah tapi kenyataannya Yang saya katakan tadi Ada 20% Masyarakat tidak mau ngambil negeri Tidak suka budi Nah artinya apa Mereka betul-betul Ingin partisipasi sekolahnya itu Dan ingin mendapatkan layanan kualitas Untuk anaknya Sehingga mereka berani bayar Lebih mahal kostnya Dibanding dengan sekolah negeri Mereka bayar uang negeri awal Bulanannya Itu sebenarnya lebih mahal Tapi mereka berani Berspekulasi Untuk mendapatkan kualitas yang baik Nah ternyata memang dalam realita Seperti sampai keempat budi tadi Sekolah-sekolah swasta ini Justru kontribusi kualitas yang lebih baik Tapi jumlahnya memang tidak banyak Karena memang jumlah mereka Sekitar 20% Itu pun masuk dalam Tataran madrasa Yang memang Mengisi Hal-hal itu Dalam itu berasrama Dan sebagainya Nah kenyataannya juga seperti itu Yang muncul Sebagai katakan Lulusan terdepan Mereka juga adalah Dari swasta-swastanya Dulu memang kita Melihat Titian trust itu Salah satu swasta yang Dominan Melahirkan Insan-insan yang berkualitas Tapi dengan perubahan status Managerial Mikaknya mulai Ada yang tergerus ya Apakah managerialnya Kepemimpinannya Termasuk segi pembiayaan Namun perlu kita tahu Berapa perbandingan Sekolah negeri itu Kosnya dengan sekolah swasta Ternyata beda ya Negeri itu Yang sekarang Yang polisi kita Itu satu anak Satu kepala Itu rasio Kalau siapa yang normal Biasa itu 20 juta Itulah yang tergintip Ada penjangan guru Baya sapra Baya operasional Semua Jadi satu anak 20 juta Tapi sekolah-sekolah Yang terdepan Katakan yang Dipromosikan oleh pemerintah Kayak Titia Traskara Kayak Mancenikia Tahu gak perbandingannya Itu satu anak Hampir 80 juta Jadi harusnya Sekolah-sekolah seperti ini Mereka itu Pasarnya bukan lagi Skup jambi dan nasional Harusnya mereka sudah ke Amerika Ke Eropa Harusnya begitu Tapi kenyataannya Mereka tetap aja Gak beda hasilnya Dengan produk lokal Yang nasional lain Harusnya dengan kos yang besar Putih itu Mereka berani Melahirkan kualitas-kualitas Terdepan Tapi karena mereka Di bawah Asuhan Kembali ke pemerintah Dignas dan Kemenak Diara litanya Kita saksikan Seperti itu Beda waktu dia Waktu swasta kan Tinggi Jangkauannya Mutunya Daya terbangnya Dan juga Daya serap keluar Jadi kalau mereka itu Tamat Katakan mau masuk Winjambi Atau Winjah Ya bubazir dong Biaya yang besar Benar Ya tau Nah kita lihat swasta Ternyata mereka jarang Mau ngambil Di lokalan Mereka pasti Daya saingnya keluar Dan itu mereka juga Prioritas penerimanya Cukup tinggi Karena kualitas mereka Ya memang sudah Disentim Disiapkan Kalau swasta ini Baik Nah inilah Realitanya pendidikan Jadi rata Pendidikan negeri itu Kalau dari Tingkat SMA Itu hanya 20 juta Ya kalau ada yang Agak di prioritas Kumpul pemerintah Naiklah sampai Satu 25 juta Satu kepala Satu kepala Tapi kalau yang tadi Yang dimasilitasi Itu sampai 80 juta Bahkan Tiap tahun Kenaikan persentase Ini ikut naik juga Tapi tetap aja Lulusannya Hanya mampu bersaing Lokalan Paling tinggi Nasional Nah ini kita sayangkan Harusnya mereka ini Emang sudah disiapkan Mutu mereka Itu standar mereka Itu untuk Internasional Harusnya gitu Nah inilah Kita melihat Kualitas kita Memang Kompetensinya Dan kualifikasinya Besar pun biaya Kalau masih di bawah Naungan asuar pemerintah Tetap saja Tidak mampu bersaing Secara Internasional Nah kalau gitu Ya Maka orang berlari Berlomba Kayak swasta Kalau memang betul-betul Mereka ingin mendapatkan Permata-permata itu Dalam SDM Baik artinya Apakah Dari segi Prestasi Dan juga akademis Ini swasta Lebih unggul Prof Menurut Lebih domina Yang mewarnai Baik itu Sains Tingkat Nasional Internasional Dari swasta Kalaupun ada Ya nomor-nomor belakang Yang sebagai Partisipan Melengkap Tapi boleh kita cek Apapun yang namanya Olimpiade Kayak Yang sekolah Internasional Bahkan juga nasional Itu lebih banyak Diisi Didominasi oleh swasta Baik Dari sudut Bapak Bagaimana seperti ini Pak? Ya Sama Saya bilang Kita bicara Provinsi Jambi Kalau dari 10 Provinsi Yang ada di Sumatera Sebenarnya miris ya Kita di nomor 8 Kalau mau Boleh jujur Ini juga Harusnya Dari teman-teman Ignas Provinsi Jambi Harus segera cepat Jangan kita tuh Di nomor 3 Dari belakang ya 10 98 Di balik Kita nomor 3 Dari atas Saya beranggapan gini Pada intinya Kita APBD Jambi Cukup untuk Meningkatkan Dutup pendidikan Dari infrastruktur Dan SDN Tinggal konsep Visi-misi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Mereka harus bergerak cepat Untuk mengejar Ketinggalan Ya kalau Mohon maaf Kita dari Jambi Sebenarnya kita begitu Jangan ke Jawa Kita di Sumatera Tadi aja Sebenarnya kita dengan Bengkulu itu sangat malu Mereka provinsi kecil APBD mereka juga kecil Tapi dalam segala pendidikan Mereka cukup Baik Kita masuk olahraga Mereka juga lebih baik Dari Jambi Nah ini Ini saya bilang Marilah Sama-sama Kita harus punya Target Punya misi Jangka Pendek Kemana dunia pendidikan Provinsi Jambi Kasian anak-anak kita Nanti mohon maaf Nih Kita lihat Anak-anak putra daerah Begitu mereka mau keluar Tidak pede Ditanya tamatan mana Nah mau ngomong itu malu Nah ingin ngomong dari SMA Mana kan malu Itu kan Nah cobalah Kalau mereka Begitu tanya Cepat jawab Oh aku SMA 1 SMA 3 SMA TT Kenapa Masuk nominasi Ada kebanggaan ya Pak Iya Jadi survei Kita kali patutkan survei Kita ambil salah satu media sosial Kita lihat Setiap tahun kan Rilis Sepuluh besar Sekolah SMA Di provinsi Di Sumatera Nah itu kan keluar Jangan nasional Kita bilang Nah di Sumatera aja Kondisi urutan ke-8 Saya Saya pribadi Apalagi saya dikomensifkan Ini tuh gue memprihatinkan Ya Dinas harus segera Makanya kemarin Pada saat rapat Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Saya turun ke lapangan Saya turun ke titik Saya cari kemasalahan Termasuk SDM SDM nya Mereka jauh Jam mengajahnya Pak Ini kan jadi masalah juga Transportasi Konsentrasi Kita muat Mobil batubara Kasian mereka Sudah lelah di luar Lelah di jalan Nah ini juga harus menjadi Perhatian oleh pemerintah Solusinya apa Itu saya bilang Kita jangan menuntut Hasil atau kualitas pendidikan kita Menjadi baik Manakala kita tidak memperhatikan Kesejahteraan Para tenaga pendidik kita dulu Pak Kuncinya disana Kita benahin dulu Kita petakan Berapa tenaga guru Honor Di Provinsi Jambi Berapa PNS nya Itu kuncinya dulu Guru tenaga pendidik Itu dulu Kalau kita mau bersaing Mungkin Di semata kita bisa Nomor satu Mengalahkan Tadi yang Baik artinya Memang tenaga pendidik Salah satu yang berperan penting juga ya Pak Baik luar biasa sekali Nah pemirsa Ini kita akan jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami Di Injambi Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi Saya masih penasaran dengan Bapak Budiago Saya masih ingin menanyakan ya Pak Dari sudut pandang Bapak nih Apakah yang sudah dilakukan pemerintah Apakah ada perlu evaluasi sejauh ini Pak? Hari ini kami bersama dunia pendidikan Mengajak nih teman-teman dinas Kabit Beserta Kadis Dan bilang kita ini satu perahu Baik buruknya dinas pendidikan Ataupun mutu pendidikan Provinsi Jambi Itu Tak lepas dari kinerja kita Eksekutif dan legislatif Nah jadi kalaupun ada permasalahan dunia pendidikan Itu permasalahan kita bersama Kita satu perahu Provinsi Jambi Kita satu kapal yang besar ini Mau kemana? Jangan sampai kita terombang-ambing di tengah lautan Kasian masyarakat Jambi Itu saya bilang Saya mau anak-anak Jambi Manakala ditanya Eh dari mana Jambi? Sekolah mana? SMA 1 SMA TT SMA 3 SMA 5 SMA 12 Nah hari ini Memang kadang-kadang yang membentuk sekolah unggulan itu Kita gak tahu dari mana Contoh nih Saya minta dinas pendidikan Bangun sekolah negeri SMA 13 di Jambi Selatan Dimana disana ada 4 SMP negeri Selama ini kan masalah terus Pak PPDB Gak bisa sekolah negeri Tapi begitu kami bangun SMA 13 Para orang tuanya Tanya Pak Itu macam mana kualitasnya? Akreditasinya macam mana? Hei saya bilang Kalau sekolah negeri jangan takut bangun Masalah akreditasinya kan terlahan Nah kalau masalah gurunya Itu kita Tarik lah guru-guru yang dari SMA 3 Yang menurut kalian baik Kita pindahkan mereka mengajar disana Cuma brand itu susah kita menghilangkan faktor Ya kan? Ah Pak begini Udah Dengan permending book sekarang Kalau memang menurut kamu SMA 3 SMA 3 lebih bagus Mau masuk sana Ambil jalur prestasi Lingkungan kalian gak bisa Jangan banyak pilih Nah intinya Jadi di masyarakat memang Mindset mereka Oh Tahan aku mau SMA 1 SMA 3 Nah ini Kita gak tahu Saya capek Saya bilang ini tidak ada Kita pemerintah mengeluarkan Dari Di Jambi ada 15 sekolah negeri ini Saya kata SMA Oh Nomor satunya SMA 3 Gak ada kita bikin brand SMA Makanya saya bilang Tenaga guru Rolling Kepala sekolahnya kita rolling Brand di masyarakat Mereka tersugesti Ya saya kira-kira susah Nah intinya Kita berharap Dunia pendidikan Jambi Kita mau anak-anak Jambi Setiap tahun Manakala mereka Terutama Ditanya Kali lagi Kali lagi Kali lagi Kali lagi Kali lagi Kali di luar kota Ditanya dari mana Dengan semangat Bangga Mereka menyampaikan Dari SMA negeri Jambi Nah Jadi kalau Di browsing di internet Oh ada Jambi Masuk sepuluh Itu yang kita mau Baik Baik Dari sudut pandang profesor Tadi kan sempat Disingkuh juga oleh Pak Dewan Prof Ini reputasi Menurut profesor Untuk reputasi Reputasi dan prospek karir Ini apakah mempengaruhi Dari mana siswa tersebut Berasal dari sekolah mana Oh tetap ya Sekarang Penerimaan-perimaan Katakan Karya Anak-anak bangsa kita Setelah usai pendidikan Mereka selalu lihat dulu Ini sekolahnya dari mana Sekolah itu Sekarang kan sudah ada Akreditasinya apa Kan ada badan Akreditasi sekolah ya Nah itu juga menjadi ukuran Sebuah lembaga itu Kedikerimaannya di masyarakat Oleh karena itu memang Kalau negeri itu kan Sebenarnya memang Yang memberi Justifikasi Oh ini yang sudah Terdepan Ini berkualitas Ini ukur Ini belum Itu masyarakat Maka itu saya pernah Berikan kebijakan Bagaimana bikin Semacam Exchange Polisi Polisi Bila Pak Budi tadi Rolling Jadi misalnya Katakan sekolah yang Sudah terdepan Itu Semax Coba kita Exchange dia Dipukar Pala sekolahnya Isi sekolah-sekolah Yang baru Belum dapat brand Guru-gurunya Taruh disana Tapi dengan catatan Apa yang mereka Sudah nikmati Di sekolah yang baik Tadi Juga mereka Harus standarkan Di sekolah yang sama Kan negeri kan Nah artinya Jangan dia sudah Nyaman Di sekolah Yang sudah punya brand Tata kesana Dia menjadi Menderita Nah ini kan Siapa yang mau Sama ibarat orang Di kota Pindah ke kampung Gak mungkin kan Ini kan Sama-sama di kota Malah Tapi ada pandangan Masyarakat begitu Bagaimana kualitasnya Bagaimana Kualitasnya Kalau semuanya baru Sudahlah sekolah baru Dikasih orang baru juga Kepala sekolah baru Guru baru Ya otomatis Gak akan naik Begitu cepat Kalau mau ingin cepat Jadi di exchange Ditukarkan Ambil sekolah populer itu Taruh dia langsung Jadi sekolah sekolah Tapi fasilitasnya Disamakan oleh pemerintah Jangan nanti Tagihannya tinggi Tapi Costnya rendah Karena kan dalam pendidikan Sudah jelas Low cost Low quality High cost High quality Sudah berlaku umum Kalau rendah cost Ya jangan harapkan kualitas tinggi Juga low Tapi kalau high cost Ya itu sudah berkorelasi Itu sudah Memang sudah berperas Ya teori yang begitu Hasil riset Tugas kita sekarang Bagaimana Mengejar ini Jadi jangan hanya memimpikan Bermimpi mutu Tapi sejauh mana korelasi Dengan Sub rush Kita sebenarnya Kalau dasarkan hasil Kemarin musrembang Kita mendengar itu 24% Dana itu Disalurkan ke pendidikan Tapi kita tidak tahu Apa 24% itu Emang jatuhi ke pendidikan Nah kadangkan Di sini Di tengah jalan Ada yang kadang-kadang Pas Ada sedikit bergeser Ada yang lari Sehingga tidak lagi Sesuai dengan Rencana di awal Kalau 24% Betul-betul Tepat sasaran Pendidikan Itu sudah hampir Dekati Seperempaknya Dari dana anggaran Sarus Seluruh Itu melebihi Tarkit pemerintah Tapi persoalannya Tepat sasaran Tepat sasaran Sejumlah itu Ini yang jadi problem Sementara kan Tarkit pemerintah Cukup 20% Padahal sudah lebih Itu Galu Galu lihat dari angka Tapi realitas Seperti yang Itu sebilang tadi Ada politik pendidikan Yang kadang-kadang Juga sering Difference Berbeda Antara rancangan awal Dalam proses Dan endingnya Kalau dilihat di ujung Gak lagi seperti format awal Sudah mengerucut Mengerucut Sampai Sudah ada perubahan Ya Gak berbeda lah Polisnya pendidikan Ya Baik Tadi kan kita berbicara Sekolah negeri nih Prof Dari sudut pandang profesor Untuk yang Sekolah swasta nih Prof Apakah akan ada Kecenderungan tersingkirkan nih Kan ada sekolah swasta Yang favorit nih Seperti menanggapi hal tersebut Seperti apa Prof Ya Sekolah swasta juga Bertingkat ya Ada yang memang Sepertinya Level yang terbawah Low level Itu ada juga Sekolah swasta Yang hidup segan Mati gak mau Ada juga Kan swasta itu kan Dia Maknya adalah Yayasan Beda dengan negeri Maknya adalah Pemerintah Mak bapaknya kan Kalau mereka adalah Swasta Yayasan Nah jadi hidup matinya Sekolah itu Dia Yayasan Jadi kalau Yayasannya Kere Ya maka hidupnya Sedang kemis Tapi kalau Yayasannya Katakan lah Punya Sebuah Kapabilitas Kemampuan Membiayai Maka itu Biasanya Mendidikan pendidikan itu Minimal 5 tahun Mereka siap Membiayai Sekolah itu Sampai dia Break event point Balik modal Artinya Memang Kuat Dari segi Pembiayaan Jadi bukan Hanya gugur Kewajiban Urus izin Kemudian lahan Seadanya Tempat pun juga Alakadarnya Nah itu Alamat itu Menunggu kematian Ya Wabah sekali Akan bangkit Maka itu Mau tidak mau Yayasan harus Bu napit Karena dalam Menunang yayasan pun Yayasan tidak boleh Digaji Karena dia Menggaji orang Gitu Jadi terbalik Kalau yayasan digaji Otomatis mereka Nampak sekali Kerenya Jadi dia yang Memumpulkan dana Dia yang Muncurkan dana Untuk Berjalannya Dinamika pendidikan itu Termasuk membiayai Motu pendidikan Nah tapi ada Beberapa yayasan Yang sudah eksis Terutama Yayasan-yayasan Yang punya Holding Yang besar Mereka kan sudah Didanai Dibiayai oleh Yayasan Dan lembaga yang kuat Dia biasanya Bersinergi dengan Lembaga lain Ada lembaga Ekonominya Ada rumah sakitnya Jadi nanti Mereka bisa saling Mengisi Ya Dimana kelemahan Kemudian kekurangan Kemudian kekurangan Pembiayaan Dan juga Pembiayaan Mutu SD Jadi kalau swasta Yang memang Katakan Mendengar ke atas Tadi Itu sudah Gak masalah Perti apa yang Tata Pak Budi Tadi Mengajar Harus Ngejar lagi Ke target berikutnya Kemudian lagi Nambah lagi Ngojek Nambah lagi Kredit Tukang kredit Maksudnya Ya Atau juga Jadi sopir angkor Misalnya Di luar Sisa-sisa Waktu Mengajar Kenapa itu Mengejar kebutuhan Nah swasta Dia mereka sudah Diikat Dengan Pekerjaan yang fokus Tagian kerja Standar kualitas Yang fokus Penghargaan juga Sudah fokus Sehingga mereka Gak lagi Bercabang-cabang Distorsif Mencari Dan mencari Gitu kan Menunggu Dan menunggu Gitu kan Tapi mereka Sudah jelas Apa yang dikerjakan Apa yang ditunggu Apa yang dicari Semuanya sudah ada Dalam genggapan Sehingga Tidak lagi Jadi persoalan Dalam Bekerja Berkarya Berkualitas Apa yang mereka Tampilkan dalam Investasi Investasi Dan profesinya Baik ini Terakhir saya tanyakan Profesor Apa yang perlu Dibenahi Dari pendidikan kita Di provinsi Jandi Namun Tahan terlebih dahulu Jawabannya Kita akan jeda Terlebih dahulu Pemirsa Tetaplah bersama kami Di Jandi Terima kasih Pemirsa Anda Masih bersama kami Di Jandi Dan saya masih Berlanjut dengan Profesor Mukta Baik Tadi sempat Belum terjawab ya Profesor ya Yang ingin saya Tanyakan Apa yang perlu Kita benahi Prof Dari pendidikan kita Di provinsi Jandi Kita kan bagaimanapun Harus menyesuaikan Dengan Apa yang menjadi Tagian dan standar Nasional pendidikan Nah dalam konteks ini Saya katakan tadi 95% Pendidikan kita Tidak memberi Standar nasional pendidikan Saya kira ini harus Segera Menjadi Sebuah tindakan SOS Yang kedua kita mengejar IPM kita Nah artinya Perlu kerja cerdas Segeralah petakan Pendidikan Dimana sih Yang menjadi Sebuah Hambatan Kesulitan Atau tantangannya Memang Gak naik-naiknya IPM Dan juga Tidak terbenahinya SNP Itu setiap Dan setiap Provisasi Kepemimpinan Di sektor pendidikan Saya kira ini Mau tidak mau Harus lakukan Kalau enggak Kita tetap aja Stagnat Dan jalan di tempat Tidak akan pernah Ada perubahan Inovasi Kreasi Untuk menuju Pada kualitas Jadi tetap saja Kenaikan Kalau 0,% Katakan mutunya Kawan Sudah Sekian persen Nah jadi Tetap aja Yang di depan Tetap aja Naik duluan Yang kita tetap aja Naiknya merayap Kita perlu ada Lompatan-lompatan Dalam konteks ini Yang harus Dan segera Dilakukan Sebagai tindakan Tindakan SOS Dalam bidang pendidikan Dan juga STMD Yang kedua Tentu saja Bagaimana Kita membuat Sebuah Pendidikan itu Memang Ada yang memang Menjadi Sebuah Inkubasi Dimana ruang Sekolah itu Memang bagi Anak-anak yang Punya kapasitas Yang disiapkan Dengan keunggulan-keunggulan Nah kita dulu Mendambakan Sebenarnya titian teras Itu bisa menjadi Sebuah Katakanlah Embryo Untuk melahirkan Keunggulan-keunggulan Anak-anak kita SDM Berbutuh Di profesi Jawa Yang mereka itu Disiapkan Untuk buah internasional Tapi bukan Untuk buah internasional Tapi bukan Seiring perjalanan Waktu Itu berubah Isinya berubah Kemudian Managerialnya berubah Kemudian Bahkan statusnya pun Berubah Sehingga Apa yang menjadi Mimpi besar kita Melahirkan Anak-anak unggul Anak-anak cerdas Berkualitas Di Jambi Yang kembali Terkesampingkan Sekiranya mimpi ini Perlu lagi Dipikirkan ke depan Ya memang Kita siapkan Anak menuju dunia Tapi bukan Hanya anak menuju Ke daerah lain Tempat lain Kita merasakan Bahwa di Jambi sendiri Ketika terjadi Kompetisi terbuka Kompetisi pasar Itu unja Itu boleh dibilang 99% Disi oleh anak luar Itu berapa kali Rektornya ngeluh ke saya Ketika dibuka Fair Itu gak ada Anak-anak Jambi Yang lulusan SFA Bisa ngisi unja Maka itu ada Kebijakan yang Sedangnya mandiri Ya itu Mempertimbangkan Kualifikasi Kualifikasi Anak-anak kita ini Kelas 2 Kelas 3 Bisa mengisi Ruang-ruang itu Tapi Kembali Ujung-ujungnya Keposen juga Sudah namanya Mandiri kan Berarti kan Semua serba Mandiri Biaya Mandiri Pengelolaan Mandiri Kalau belum Bawa kursi pun Sampai ke situ Kemahamannya Nah yang terbuka Yang bertarung Yang seperti Kompetisi pasar Susah Ada apa Kualitas lagi Mutu pendidikan Ini lah Gambaran Diisi anak-anak Sesuantara Dari jauh Semua Memperhatinkan Ini lah Fenomena Dan ini harus Kita segera Komendor Kalau kita sudah Masuk di dunia global Hari ini Era digital Maka pendidikan ini Menjadi sebuah Pedulian Kepedulian yang serius Dan fokus It's no Or never Tidak sekarang Kita melangkah Memperbaik ini Kita tidak pernah Mendapatkan kembali Semangat mimpi besar Itu di masa yang akan datang Terima kasih Baik, luar biasa Mohon sih teman Dari Padewan Apa yang ingin disampaikan Untuk pendidikan kita Di Provinsi Jatif Kalau bicara Mutu pendidikan Ini Sebenarnya Seperti Saya cakapkan Ini menjadi tanggung jawab Kami di pemerintahan Baik institut Maupun medis natu Saya selalu mengajak Teman-teman jenis pendidikan Dan ingat Apa yang saya kritisi Bukan dari Saya tidak suka Tidak lain Sudah Untuk membangun Dengan pendidikan Di Provinsi Jambi Jangan sampai Di peringkat ke-8 Lalu Hasil kerja kita Diukur Bagaimana Salah satunya Tahu ukurnya tadi Berapa persen Tamatan SMA Di Provinsi Jambi Yang bisa diterima PTN-PTN Di Indonesia Nah makanya Kalau Punja sendiri 90% Diisi yang Masusia dari luar Kan tanda tanya Kemana anak-anak Putra daerah tadi Kita tidak bisa Menyalahkan Apalagi sistem sekarang UTBK Semua bisa Mendaftar Nah Jangan kita Menyalahkan Perbaiki Mutu Bicara titik Saya 10 tahun Di depan Provinsi Saya mulai dari diri saya Saya tidak pernah Menitip-nitip Anak untuk Bisa masuk Di SMA titik Saya selalu menyampaikan Mari Lakukan seleksi Tanpa intervensi Sehingga benar-benar Kasian juga Guru-guru tenaga pendidik Manakala ada titipan Dari si A si B Nanti Anak-anak Sebut Mohon maaf Akan Tidak hormat Kepada guru Merasa Oh anak si A Anak si B Kasian tenaga penajar Nah Kita percayakan dengan sistem Hari ini Tahun ini Penerimaan SMA titik Pak Prof Sudah Menggunakan sistem CAT Saya komunikasi Sama Pak Kadis Dia bilang Pak masih ada Tapi saya sudah Menyatakan Kami mulai Dari kami Tidak Kompromi Saya dengan mudah-mudahan Pak komitmen kita Bersama Ya Mulai tahun ini Mulai tahun ini Kita sama-sama Semua Tidak ada Kita beli Tadi Pak Hilangkanlah Mindsetnya seperti itu Tujuannya apa Mutu pendidikan Kerobsi Jambi Jangan lagi Di peringkat ke delapan Sampaikan kepada mereka Yang mau nitip Mohon maaf Kami punya beban Kami punya tanggung jawab Pada Tiga setengah juta Masyarakat Provinsi Jambi Bukan melihat mereka Personal Tidak Tiga setengah juta Penduduk Provinsi Jambi Bapak Di dinas pendidikan Iya kan Karya Bapak Juga nanti akan Dilihat Oh selama Bapak ini Menjadi kepala dinas Ada perubahan Masuklah tadi SEP ATT Atau SEP MAH 1 2 dan 3 Dalam survei Pendidikan secara nasional Itu yang kita mau Baik luar biasa sekali Tentunya harapan kita bersama adalah Agar kedepannya Mutu dan kualitas pendidikan Di Provinsi Jambi Agar lebih baik lagi ya Pak ya Dan Profesor Dan tentunya Agar generasi kita Kedepannya Bisa bersaing Di dalam dan juga di luar Dan bahkan internasional Tadi menurut Profesor Sampaikan Baik terima kasih sekali Untuk kehadirannya Bapak Budiako S.Kom Selaku anggota Komisi 4 DPD Provinsi Jambi Saya ucapkan juga Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhtar Latif MA Selaku pengamat pendidikan Provinsi Jambi Dan akhir kata pemirsa Tidak terasa Sudah satu jam Kami menemani Anda Jangan lupa Selalu saksikan in Jambi Setiap hari Senin Jam 8 malam Hanya di Jek TV Inspirasi kita Akhir kata saya Yoke Lestari Pamit undur diri Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!